Mungkin selama ini Allah, mekhijabmu dari mahligai pernikahan yang lo harapkan karena maksiat lo tetap jalan. Dengannya kau mungkin akan merasakan apa beda cinta ikhlas sejati dengan cinta nafsu yang hanya perlu pelampiasan. Yang menarik bagi mata, belum tentu menyenangkan jiwa. Sukakah bila engkau dapat fitnah karena foto, lelaki membayangkanmu buka aurat padahal sudah dihijab. Seolah-olah ibu rumah tangga pekerjaan tanpa perlu pengetahuan, padahal jadi ibu adalah pekerjaan sulit penuh tantangan. Bila seseorang banyak melatih dan mengulang, terpaksa ataupun sukarela, dia pasti akan menguasai keahlian tertentu. Inilah namanya pembentukan kebiasaan alias habits. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca, dan bersedia mendengar. Belajar mencintai itu perlu waktu, belajar melupakan juga perlu waktu. Yang bijak mencari kebenaran dari nasihat, yang bebal mencari kesalahan dari penasihat. Pantaskah berbicara tentang sayang, berkata tentang cinta, sementara di saat yang sama amalnya selalu ajak maksiat. Hati lo akan lebih ringan saat hadapkan wajah lo pada kiblat saat salat, tiada kebohongan dan nifak yang lo pikul. Apa yang dikerjakan sepenuh hati, hasilnya akan juga dirasakan oleh hati. Bagiku lebih baik tangis kesedihanmu, daripada kelak tangis penyesalanmu. Selesaikan apa yang sudah engkau mulaikan, jangan memulai yang tak bisa engkau selesaikan. Satu saat nanti, yakinlah engkau akan bersyukur telah mengambil keputusan yang tepat dengan taatmu. Mengubah itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Jangan selalu ingin menyalahkan orang lain, karena dengannya kita buta kesalahan diri sendiri. Benci itu cinta yang meluap-luap tak ada penyalurannya, atau cinta yang tertunda balasannya. Kesalahan yang diulang berkali-kali akan jadi kewajaran. Beri dirimu waktu untuk ketahui bukan hanya apa yang engkau inginkan, tapi apa yang Allah kehendaki bagimu. Berhentilah bermaksiat dengannya Allah akan turunkan cahaya kebaikan yang mengisi relung yang selama ini gelap bulita. Tanda kemauan itu daya upaya, tanda tidak mau ialah berdali. Tidak penting siapa yang memulai, yang penting siapa yang mengakhiri. Pantaskah lo katakan diri lo menjaganya, padahal justru cumbu rayu haram lo merusak akal dan fisiknya. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Terima sayang atas dukungannya. Subscribe, like, share and comment. Terima sayang telah menonton, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima sayang telah menonton, dan ketemu lagi di video selanjutnya.